Grafik prestasi pasangan Hendra Setiawan Muhammad Ahsan sepanjang tahun 2024 Halo para badminton lovers, selamat datang di channel Statistik Badminton Di kesempatan kali ini, kembali saya akan menyajikan statistik pemain Kali ini dari nomor ganda putra pasangan Hendra Setiawan Muhammad Ahsan sepanjang tahun 2024 Ini adalah statistik pasangan Hendra Ahsan, baru 3 turnamen yang diikuti sampai saat ini Dan hanya memainkan 4 pertandingan dengan rekor 1 kali menang dan 3 kali kalah Belum ada gelar yang diraih, saat ini berada di ranking 17, turun 5 tingkat jika dibanding dengan ranking di bulan Januari Berikut adalah statistik dan grafik prestasi pasangan Hendra Ahsan di 3 turnamen yang telah diikuti di tahun 2024 Capaian terbaik adalah babak 16 besar Malaysia Open Sedangkan di turnamen French Open dan All England, mereka harus terhenti di babak pertama Berikut ini adalah catatan lengkap pasangan Hendra Ahsan di turnamen yang diikuti tahun 2024 Turnamen pertama adalah Malaysia Open 2024 Di turnamen ini, Hendra Ahsan berhasil menyingkirkan pasangan Jepang Akira Kago, Taichi Sato di babak pertama Namun di babak selanjutnya, Hendra Ahsan dihentikan pasangan Cina Eiji Ting, Ren Kian Yu setelah menyatakan retired di game kedua Hendra Ahsan kembali tampil di bulan Maret dengan mengikuti turnamen French Open Namun sayang, di turnamen ini mereka gagal melewati babak pertama setelah dihadang pasangan tuan rumah Lucas Korver, Ronan Labar lewat pertarungan 3 game 21-19, 17-21, dan 19-21 Di pekan berikutnya, Hendra Ahsan tampil kembali di kejuaraan All England Sayang, langkah mereka kembali terhenti di babak pertama Setelah kalah dari pasangan India, Satwik Sairat Rangki Reddy, Sirak Seti, 18-21, dan 14-21 Faktor usia dan cedera sepertinya cukup mempengaruhi penampilan Hendra Ahsan di tahun 2024 ini Menarik untuk dinantikan apakah pasangan ini masih dapat bersaing di level tertinggi nomor ganda putra Kita berharap dalam beberapa waktu ke depan masih dapat menyaksikan pasangan ini tampil di atas lapangan Terima kasih telah mengunjungi channel ini, semoga bermanfaat dan menambah informasi bagi para badminton lovers dimanapun berada Sampai jumpa di update informasi-informasi berikutnya